Naga emas muncul, membawa serta kekuatan yang tak terbendung, itu menabrak Liu Yuan dan yang lainnya. Aura naga emas sangat luas, seperti badai yang menyapu ke segala arah. Saat itu muncul, semua ahli rilem tri terkejut. Sebenarnya tidak bisa mendekatinya. Apa ini? Su Yun terkejut, dia menoleh dan melihat rubah mungil di depannya, dan bertanya, Kian Mei, tingkat kultivasi apa kamu sekarang? Segera masuk ke tahap kelima dari Sky Spirit Master. Sudut mulut Hu Kian Mei terangkat, dan berkata sambil tersenyum. Apa? Su Yun sangat terkejut. Kapan kultivasimu menjadi begitu kuat? Tahap kelima dari Sky Spirit Master. Ini hanya terbang dengan kecepatan tinggi. Sudah merupakan hal yang tak terbayangkan baginya untuk datang ke sini, tetapi kultivasinya sangat luas. Mungkinkah dia mengalami semacam pertemuan kebetulan? Su Yun berpikir. Hu Kian Mei tampaknya memahami kebingungan Su Yun, dia berbalik dan tersenyum, Kakak, apakah Anda lupa tentang kami berbagi bakat bawaan kami? Meskipun Anda telah pergi, bakat Anda meningkat secara eksplosif, dan kultivasi Anda meningkat, yang sangat membantu saya. Selain itu, saya telah memperoleh objek ilahi yang disebut Kota Naga Sejati, dan berkultivasi di dalam objek ilahi ini, kecepatan kultivasi saya telah meningkat ribuan mil, dan bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Menambahkan bahwa saya telah merebut kultivasi Xiao Huailin, kultivasi saya telah naik ke tahap keempat dari Guru Roh Langit, dan mendekati tahap kelima. Jadi begitu. He he, kakak, setelah kita menyingkirkan orang-orang yang menyebalkan ini, aku akan membawamu ke Kota Naga Sejati dan berkultivasi ganda denganmu, oke? Uh, mari kita selesaikan masalah ini di depan kita terlebih dahulu. Wajah tua Suyun memerah, dan berkata dengan canggung. Melihat ekspresi malu Suyun, Hukian Mei tertawa lebih bahagia. Melihat Hukian Mei masih berbicara dengan Suyun dan sama sekali mengabaikannya, Liu Yuan benar-benar marah. Kamu hanya meremehkanku. Dia mengeram, dahan pohon di tangannya melepaskan cahaya hijau, dan tanaman merambat tebal yang tak terhitung jumlahnya keluar dari cahaya, langsung menuju ke arah Naga Emas. Tanaman merambat tampak hidup saat mereka melilit Naga Emas, mengikat Naga Emas yang benar-benar terkondensasi dari Ki yang dalam. Pergerakannya dibatasi, dan para ahli Rilem Tri di sekitarnya segera bergegas maju, menyerang dengan tujuan menyebarkannya. Hanya saja orang-orang ini jelas meremehkan Naga Emas, dan terlebih lagi, mereka meremehkan Hukian Mei saat ini. Naga Emas telah menderita serangan sengit, keterampilan yang mendalam di sekitarnya terus terbang, tetapi kekuatannya masih hilang, cahayanya tidak lemah, ia meraung, meronta-ronta dengan tubuhnya, ia benar-benar mematahkan sejumlah besar tanaman merambat, dan akan membebaskan diri. Liu Yuan tertegun. Sangat kuat. Su Yun sedikit terkejut di dalam hatinya, kekuatan Naga Emas mungkin telah melampaui jangkauan pembudidaya Sky Spirit Master tahap kelima, itu harus menjadi harta karun, dan bukan hanya teknik mendalam yang sederhana. Liu Yuan berpegangan pada dahan pohon dan terus bertarung dengan Naga Emas. Tanaman merambat hijau terus muncul, tetapi semuanya dihancurkan oleh cakar Naga Emas. Menghadapi keberadaan seperti itu, Liu Yuan merasa bahwa itu sangat berat, dan dia masih membutuhkan kerjasama dari tiga ahli Rilem Tri lainnya untuk memblokirnya, tetapi dia tidak dapat bertahan lama. Tuan Liu Yuan, tahan alat sihir ini, aku akan menangkap siluman rubah. Jugu berteriak pada Liu Yuan dan yang lainnya yang masih berjuang untuk menghadapi Naga Emas, lalu bergegas menuju Hukian Mei. Hukian Mei menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan Naga Emas, dan sudah tidak berdaya untuk melawan Jugu dan yang lainnya. Melihat itu, Su Yun secara alami tidak akan berdiri di samping dan menonton, memegang pedang api kesengsaraan, dia menebas dengan gila-gilaan, dan sejumlah besar pedang Ki yang berisi suhu yang membara meledak. Jugu diam-diam mendengus, Ki yang dalam dilepaskan, berubah menjadi penghalang yang mengelilingi tubuhnya, pedang Ki menyerang, tetapi itu bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Hanya itu yang kamu punya. Jugu berkata dengan dingin, dengan lambayan tangannya, belati hijau tua muncul, dan belati itu menusuk langsung ke jantung Su Yun. Su Yun tidak panik, matanya terfokus pada belati yang datang, pedang api kesengsaraan di tangannya seperti kipas saat terbang menuju belati, kekuatannya yang dalam tidak bisa dibandingkan dengan Jugu, tapi pedang yang dia menari. Sangat luas, ia memiliki aura paus yang menelan gunung dan sungai. Pedang api kesengsaraan menghantam belati, menyebabkan pedang terus mundur, tetapi nyala api di pedang itu seperti ular berbisa yang mengikuti belati dan menyebar ke pergelangan tangan Jugu. Jugu merasakan sensasi robek dan terbakar yang berasal dari pergelangan tangan dan lengannya, dia mendengus dan dengan cepat menarik tangannya. Tapi pada saat ini, telapak tangan kirinya melesat seperti kilat, bola gas beracun keluar dari telapak tangannya, dan anehnya menyebar ke arah Su Yun. Apa? Su Yun terkejut, bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dia langsung ditelan oleh gas beracun, gas tersebut meresap ke dalam kulitnya, merusak organ dalamnya, menyebabkan dia jatuh dari langit. Hukian Mei merasakan gerakan Su Yun, dia tiba-tiba menoleh dan berseru, kakak bang. Su Yun langsung jatuh ke tanah, wajahnya pucat pasi, darah mengalir dari sudut mulutnya, seolah-olah dia telah diracuni. Sangat tercelah, dia benar-benar menggunakan racun. Hukian Mei mengertakan gigi karena marah. Tercelah, bukankah Anda menggunakan segala macam skema dan trik pada kami di sepanjang jalan? Bagaimana saya bisa tercelah ketika berhadapan dengan orang-orang seperti Anda? Jugu mendengus, dia tidak peduli dengan Hukian Mei, dan langsung bergegas menuju Su Yun dengan belatinya, melihat postur tubuhnya, dia ingin mengambil nyawa Su Yun. Lindungi pemimpin sekte. Pada saat kritis ini, teriakan keras datang dari samping. Semua orang menoleh dengan kaget, hanya untuk melihat Huo Tianwu membawa sejumlah besar ahli dari sekte pedang bintang teratai bergegas menuju Su Yun. Orang-orang ini mengepung Su Yun dengan sangat erat sehingga setetes air pun tidak bisa keluar, mereka semua memiliki ekspresi serius, memegang senjata mereka saat mereka menatap Jugu, seolah-olah mereka menghadapi kematian dengan tenang. Bagus, bagus. Sekte pedang bintang teratai Anda benar-benar berani melawan pohon rilem kami? Sangat bagus, karena itu masalahnya, maka saya akan mengirim sekte pedang bintang teratai Anda ke barat bersama-sama. Jugu berkata dengan sinis, dia mengayunkan belatinya ke bawah, bila belati itu tiba-tiba menjadi panjang 100 meter, serangan ini sangat ganas. Namun, saat serangan itu mendarat, Su Yun yang berada di tanah tiba-tiba melompat, dan bergegas menuju Jugu seolah tidak terjadi apa-apa. Apa? Mata Jugu bulat, wajahnya dipenuhi keheranan. Dia menatap Su Yun, hanya untuk menyadari bahwa kulitnya tidak buruk, matanya cerah dan penuh semangat, dia tidak terlihat seperti diracuni sama sekali. Berpura-pura lemah. Jugu tiba-tiba mengerti. Meskipun dia telah merencanakan untuk menggunakan racun ini untuk menyergapnya sejak lama, dia telah merencanakan untuk menunjukkan kelemahan pada musuh dan menemukan kesempatan untuk menghancurkan musuh. Kau bahkan lebih hina dariku. Jugu mengertakan gigi dan meraung. Dia sudah menggunakan jurusnya, dan sulit untuk menariknya kembali. Pada saat ini, dia hanya bisa melawannya secara langsung. Dia tidak percaya bahwa kultivasinya, yang mendekati tahap ketujuh, tidak akan mampu mengalahkan Master Roh Langit tahap ketiga. Namun, Jugu tidak tahu bahwa Su Yun saat ini ingin melawannya secara langsung. Dalam pertempuran sebelumnya, meski aura Su Yun tidak lemah, dia mengerti bahwa kultivasinya terlalu rendah dan tidak memiliki keuntungan. Kultivasi lawan tinggi, dan ada banyak dari mereka, jika dia menyanyiakan terlalu banyak ki yang dalam pada Jugu, dia pasti tidak akan mampu melawan yang lain. Oleh karena itu, dia harus menggunakan metode yang paling efisien untuk menghadapi orang-orang ini, jika tidak, dia dan Hukian Mei tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Dan sekarang, kesempatan itu telah datang. Tetapi ketika Su Yun mendekati belati raksasa itu, api kesengsaraan di tangannya tiba-tiba mengendur, pedang dewa itu jatuh ke tanah, dan tangannya meraih sarung pedang dengan kecepatan kilat. Dengan kilatan cahaya putih, gambar pedang suci dan murni melayang keluar. Tanda teratai seputih salju tiba-tiba mekar di udara, dan di tengah tanda teratai, ada pedang seputih salju. Seni pedang bintang teratai. Huo Tianwu yang berada di bawah berteriak tanpa sadar. Kelompok murid sekte pedang bintang teratai semuanya menjadi gempar. Su Yun memegang pedang bintang teratai, ujung pedang menopang tanda teratai, dan langsung bergegas menuju Jugu. Ekspresinya serius, matanya putih, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan halo yang aneh. Merusak. Teriak Su Yun. Longsuet menyerang, tanda teratai menyentuh bila belati raksasa, dan dalam sekejap mata, itu melilit bila belati dengan erat, dan kemudian tiba-tiba mendorong ke depan. Dentang. Bila belati besar tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan benar-benar hancur oleh tanda teratai. Mata Jugu kusam, dia benar-benar terpana. Pergantian peristiwa yang mengejutkan benar-benar di luar dugaan semua orang. Su Yun melepaskan pedang bintang teratai, dan dengan tangan kosong, dia dengan cepat bergegas mendekat, tetapi ketika dia mendekati Jugu, dia memutar tubuhnya, dan tangan kanannya yang kosong membuat gerakan memotong. Cepat seperti kilat. Ketika Jugu sadar kembali, dia sudah mengayunkan tinjunya. Tetapi pada saat ini, Jugu merasakan dadanya terbakar, dia melihat ke bawah, dan melihat bahwa seluruh dadanya telah dibelah. Ah! Jugu menjerit kesakitan, dia jatuh dari langit, dia membuka matanya untuk melihat, hanya untuk melihat tangan Su Yun masih kosong, tidak ada apa-apa. Tunggu! Jugu sepertinya merasakan sesuatu, pandangannya mendarat di tangan kanannya, hanya untuk melihat tangan kanannya mengepal rat, seolah-olah dia sedang memegang pedang. Mungkinkah pedang orang ini tidak terlihat? Memikirkan hal ini, Jugu benar-benar kaget dan geram. Orang ini telah bersekongkol melawannya sejak awal. Pertama, hancurkan senjatanya, buat dia tidak bisa menjaganya, lalu serang diam-diam. Kalahkan dirinya sendiri. Bagaimana orang ini bisa begitu tercelah? Jugu mengertakan gigi dan berpikir. Meskipun kultifasinya tidak setinggi miliknya, rangkaian metode ini benar-benar mustahil untuk dilawan. Suyun melompat turun dari langit, memegang pedang tak terlihat itu, dia menghantamkannya ke arah Jugu, dia mengikuti pedang itu, seperti meteor yang jatuh ke tanah, itu tak terbendung. Situasinya kritis, Jugu dengan cemas mengaktifkan harta sihirnya, gunung yang tebal dan tinggi muncul di langit entah dari mana, lalu menekan Suyun. Jugu, di sisi lain, dengan cemas mengelak ke kanan, dan mengelak sejauh seribu meter. Dengan suara dong, tanah bergetar tanpa henti, dan seluruh tubuh Suyun terhempas ke tanah oleh gunung. Kaka laki-laki, Hukian Mei cemas lagi. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa melepaskan tangannya, tekanan yang diberikan oleh para ahli Rilem Tri lainnya sangat besar, jika dia peduli pada Suyun, keduanya akan mati dengan menyedihkan, konsekuensinya akan sangat parah. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Gunung Raksasa yang dipanggil Jugu tiba-tiba bergetar hebat, retakan muncul di tengah gunung, bebatuan runtuh, badan gunung runtuh, dan dengan ledakan keras, seluruh gunung meledak. Ketika dia melihat lagi, Raksasa yang sangat besar telah muncul di kaki gunung. Kekuatan seluruh pemandangan tiba-tiba berubah. Dan Suyun, berdiri di bahu Raksasa itu. Suyun menatap Jugu, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Jugu, Raksasa itu meraung, dia mengulurkan tangannya dan meraih ke arah Jugu. Tangan besar yang menutupi langit, seolah-olah dia telah menelan gunung dan sungai. Jugu kaget, dia langsung mengelak, tapi dia tidak bisa lepas dari genggaman tangan Raksasa itu, dan seluruh tubuhnya terbungkus telapak tangan. Retakan. Suara mengerikan keluar, tangan Raksasa itu tiba-tiba mengepal, dan meremukan Jugu sampai mati. 622. Kematian tragis Jugu telah mengintimidasi para ahli lainnya yang hadir, dan semua rilem teri terkejut. Mungkinkah Raksasa yang sangat besar ini menjadi metode Suyun? Tidak heran orang ini berani melindungi siluman rubah sendirian dan melawan kita. Jadi dia memiliki harta ini untuk diandalkan. Liu Yuan, yang ditolak oleh naga emas, memandangi Raksasa yang menopang langit dan bergumam kaget. Tangan Raksasa itu perlahan mengendur, dan bercak darah yang bersinar serta daging cincang mengalir keluar dari sela-sela jarinya. Jugu sudah lama menghilang, meninggalkan setumpuk daging busuk. Ketika Yan Wen dan yang lainnya melihat ini dari jauh, mereka semua merasa takut di hati mereka. Semua orang telah menyaksikan Suyun, Raksasa ini, ketika dia berurusan dengan Xiao Huailin sebelumnya, meskipun itu bukan roh tulang iblis, itu hanya Raksasa tulang iblis yang belum melebur, tetapi kekuatan dan auranya cukup untuk membuat orang takut. Dengan Jugu terbunuh, orang-orang lainnya tidak dapat melakukan apapun pada Hukian Mei, jadi mereka untuk sementara mundur dan menjauhkan diri darinya. Liu Yuan mundur dan dengan cemas mengeluarkan pil dari tas luar angkasa dan memasukkannya ke mulutnya. Wajahnya pucat dan kinya berantakan, jelas bahwa dia tidak mendapatkan manfaat apapun dari Hukian Mei. Namun, Hukian Mei juga tidak dalam kondisi yang baik, wajahnya yang awalnya merah muda dan lembut berwarna putih pucat, matanya yang seperti bunga persik redup, kelopak matanya sedikit terkulai, dia sudah kelelahan, seolah-olah dia bisa pingsan kapan saja, jika bukan karena kehadiran Suyun, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Untuk dapat memblokir begitu banyak ahli rilem terisendirian, kekuatan yang dia tunjukkan benar-benar mengejutkan. Liu Yuan secara alami tahu bahwa harta ajaib yang digunakan Hukian Mei luar biasa, dan Suyun juga memiliki beberapa harta yang luar biasa di tangannya. Dengan mereka berdua mengandalkan artefak yang mendalam ini, akan sulit untuk menangkap mereka dengan mudah. Kami datang dengan tergesa-gesa dan tidak siap, jadi kami kehilangan mereka untuk sementara waktu. Namun, semuanya, jangan berkecil hati, kultivasi kedua orang ini tidak tinggi, mereka hanya memiliki keuntungan dengan mengandalkan harta sihir, kita tidak perlu takut pada mereka. Liu Yuan menatap Suyun yang condong ke arah Hukian Mei, dan tidak lagi sopan, suaranya menjadi dingin, orang yang disebut Suyun itu membunuh Tuan Jugu, dan sebenarnya, dia bukan lagi teman pohon rilemku. Tapi musuh rilem terisaya Tuan Jugu adalah menteri penting dari rilem terisaya, dan masalah ini juga untuk rilem wanhua saya, kesalahan Suyun tidak bisa dimaafkan, semua orang menyerang bersama, bunuh Suyun, tangkap siluman rubah. Pergi. Setelah mengatakan itu, Liu Yuan menahan nafas dan bergegas maju lagi. Memikirkan kematian tragis Jugu, semua orang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Pada saat itu, tidak ada yang menahan diri, tidak ada yang mundur, dan mereka semua menyerang Suyun dan Hukian Mei seperti badai yang sangat deras. Orang-orang di alam wanhua semuanya menggunakan Spirit Life Key sebagai sumber utama mereka. Spirit Life Key adalah hidup dan mati, hidup dan mati hidup berdampingan, hidup dan mati hidup berdampingan, hidup dan mati hidup berdampingan. Spirit Life Key mereka dapat menyembuhkan luka, memulihkan daging dan darah, dan menarik orang mati kembali dari neraka, tetapi itu juga bisa berubah menjadi racun mematikan yang tidak berbentuk, mengubah bisnis yang berkembang menjadi tulang dan reruntuhan yang layu. Orang-orang ini semuanya adalah elit dari Realm Tree, dan Spirit Life Key yang mereka gunakan juga sangat luar biasa. Kebanyakan dari mereka adalah racun, dan keduanya dikelilingi oleh bola gas beracun yang tebal. Gas beracun menyerang tubuh mereka, dan berbagai mekanisme dalam tubuh mereka dengan cepat menghilang. Kecepatan di mana Key yang dalam beredar juga menjadi sangat lambat, dan beberapa Key yang dalam di Meridian Key tiba-tiba runtuh, sehingga sulit untuk diakumulasikan. Hukian Mei sudah diambang kehancuran, dan hampir jatuh dari langit. Tubuh naga emas yang dia kendalikan juga mulai redup, dan tidak lagi secemerlang sebelumnya. Melihat itu, Su Yun segera mengendalikan raksasa itu untuk bergegas dan memeluk Hukian Mei. Raksasa itu melambaikan tangannya dan menyerang orang-orang Realm Tree yang mendekat, tetapi sulit bagi dua tinju untuk bertarung melawan empat tangan. Jika ini terus berlanjut, pihak lain hanya akan menerobos pertahanan raksasa itu dan membunuhnya. Su Yun diam-diam menarik napas dalam-dalam, menatap Liu Yuan yang sombong dan yang lainnya, hatinya dipenuhi amarah. Liu Yuan, meskipun aku hanya berada di tingkat ketiga dari Master Roh Langit, metodeku saat ini pasti tidak hanya di tingkat ketiga dari Master Roh Langit. Jugu bersikeras menjadi musuhku, jadi aku tidak punya pilihan selain membunuhnya. Jika Anda terus memaksa saya seperti ini, jangan salahkan saya karena tidak memberikan wajah Realm Master dan memulai pembantaian. Ekspresi Su Yun menyeramkan saat dia meraum dengan dingin. Huff, kamu masih keras kepala di saat seperti ini? Ada tujuh eksistensi di atas tingkat ke-6 dari Master Roh Langit di sini, kamu hanya tingkat ketiga dari Master Roh Langit, bagaimana kamu bisa melawan mereka? Jangan terlalu sombong. Liu Yuan berkata dengan dingin, matanya dipenuhi dengan penghinaan, di matanya, Su Yun baru saja berakting. Ekspresi Su Yun tegas, mendengar kata-kata Liu Yuan, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan, dia hanya bisa mengangkat tangannya dan mengganti segelnya. Melihat itu, wajah Yan Wen berubah. Tidak bagus, mungkinkah Tuan Su Yun akan menggunakan jurus itu? Tuan Yan Wen, teknik apa yang akan digunakan Tuan Su Yun? Orang-orang di samping tidak mengerti. Langkah yang membunuh Xiao Huailin saat itu. Chang Huai Senior berkata dengan acu-ta'acu, Ki pada peralatan boneka sudah mulai berubah. Saya khawatir Tuan Su Yun telah mengaktifkan tekniknya, dan segera, alat sihir yang menakutkan itu akan muncul. Bahkan seorang ahli seperti Xiao Huailin seperti semut di depan alat ajaib itu, Liu Yuan dan yang lainnya mungkin akan berubah menjadi bubuk, dan tidak akan bisa melarikan diri. Apa? Saat suaranya memudar, semua orang terkejut. Benar bahwa kita tidak bergerak. Hari ini, kekuatan Tuan Su Yun bahkan lebih tinggi daripada saat dia bertarung melawan Xiao Huailin. Kata Yan Wen. Lingkungan mulai bergetar, Ki yang mendalam di sekitar tubuh Su Yun dengan cepat berkumpul, seperti sungai yang mengalir keluar dari tubuhnya, berkumpul di lengannya. Ini adalah teknik mendalam untuk memanggil roh tulang iblis. Langit menjadi gelap dan angin serta awan berubah warna, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Liu Yuan dan yang lainnya merasa ada sesuatu yang salah, ekspresi mereka menjadi waspada, mereka tidak tahu mengapa, tetapi mereka merasa hati mereka ditutupi lapisan bayangan, itu sangat menindas. Berhenti. Tepat pada saat ini, teriakan merdu dan mendesak bergema di Cakrawala. Sekelompok besar sosok terbang dari Cakrawala. Liu Yuan masih melakukan pertempuran berdarah dengan raksasa itu, berniat untuk menerobos garis pertahanan raksasa itu dan menyerang Su Yun yang sedang merapal mantra. Namun, Yan Wen dan yang lainnya adalah yang pertama memperhatikan orang yang telah tiba. Ketika mereka melihat orang itu, Yan Wen tidak bisa lagi menahannya dan berteriak keras, Tuan Su Yun, Tuan Liu Yuan, tolong hentikan, Perdana Menteri Rong ada di sini. Perdana Menteri Rong Liu Yuan terkejut, dia menarik tangannya dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat Rong Mu Ke memimpin sejumlah besar elit Rilem Tri, bergegas mendekat. Semuanya, berhenti, cepat berhenti. Teriak Rong Mu Ke, ekspresinya cemas. Melihat itu, Liu Yuan menatap yang lain, dan baru kemudian mereka menyerah. Melihat bahwa Liu Yuan telah berhenti, Su Yun melepaskan teknik roh tulang iblis, menyimpan pedangnya dan mundur, melindungi Liu Yuan dan yang lainnya. Liu Yuan bertanya, Perdana Menteri Rong, apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini atas perintah Rilem Lord untuk memanggil kalian semua. Rong Mu Ke menghembuskan napas, dan berkata dengan nada serius, Tuan Alam telah menyatakannya, mengapa kalian semua tidak mendengarkan? Rilem Lord telah memerintahkan agar Anda tidak diizinkan untuk bertindak sendiri. Cepat kembali ke Rilem Tri dan bantu Rilem Lord dalam menghadapi musuh. Aku tahu bahwa Rilem Lord tidak ingin kita menangkap siluman rubah dan menyerahkannya ke sekte semua kosong, tetapi sebagaimana yang terjadi, ini bukan lagi soal siluman rubah, tetapi soal Su Yun. Dia membunuh Tuan Jugu, bagaimana kita bisa membiarkan masalah ini selesai? Liu Yuan mendengus. Mendengar itu, Rong Mu Ke tidak terlalu terkejut, dia melambaikan tangannya ke orang-orang di sampingnya, dan spirit cultifator segera terbang keluar dari kerumunan, berputar-putar di udara, dia bergoyang dua kali, lalu kembali ke sisi Rong Mu Ke, dan mengangguk. Di Rong Mu Ke Rong Mu Ke mengerti, lalu menoleh dan berkata kepada Liu Yuan, hanya saja tubuhku telah hancur, jiwaku masih baik-baik saja, begitu aku kembali ke Rilem Tri dan merekonstruksi tubuhku, aku bisa hidup kembali, jangan khawatir. Tapi dengan tubuhnya hancur, kultifasi Tuan Jugu kalah, menjadi penggarap roh, apa perbedaan antara itu dan kematian? Liu Yuan mendengus, jika itu masalahnya, saya khawatir bahkan jika Tuan Jugu bangkit kembali, dia masih lebih baik mati. Lalu apa yang kamu inginkan? Melihat Liu Yuan sombong, Su Yun sangat marah, dan tanpa menunggu Rong Mu Ke berbicara, dia mendengus dan bertanya. Bagaimana itu? Tentu saja aku akan menghancurkan tubuhmu. Hancurkan kultifasi Anda. Liu Yuan berkata dengan dingin. Itu tergantung pada apakah kamu bisa melakukannya. Su Yun, kamu terlalu sombong. Liu Yuan sangat marah, dan hendak menyerang lagi. Melihat itu, Rong Mu Ke langsung menghentikannya. Tuan, tolong jangan marah, tolong jangan marah. Rong Mu Ke menghela nafas, dan berkata, tidak peduli apa hasil dari kalian berdua bertarung. Itu bukanlah sesuatu yang ingin kita lihat. Sekarang musuh menyerang, yang perlu kita lakukan adalah bertahan melawan musuh, dan untuk tidak terlibat dalam pertarungan yang tidak berarti di sini. Dia memandang Liu Yuan dan berkata, Tuan Liu, saya tahu niat Anda, dan saya juga mengerti bahwa Anda melakukan ini demi alam wanhua. Tetapi apa yang Anda lakukan sekarang tidak berguna. Bahkan jika Anda menyerahkan rubah iblis yang membunuh Xiao Huailin ke All M.T. Sek, mereka tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Apakah menurutmu Cloud Heavenly Palace benar-benar ada di sini untuk membela Xiao Huailin? Liu Yuan membuka mulutnya, ini. Tubuh Tuan Jugu dihancurkan tidak sesuai harapan saya, tetapi masalahnya telah dilemparkan, dan tidak ada cara untuk membalikkannya. Tuan Liu Yuan, bahkan jika Anda membunuh Tuan Su Yun, itu tidak akan berguna. Rong Muke menggelengkan kepalanya, saat ini, Realm Tree sedang membutuhkan orang, tolong cepat kembali ke Realm Tree dan dengarkan perintah Realm Master. Mendengar itu, Liu Yuan dan yang lainnya tentu saja tidak yakin, tetapi karena Rong Muke sudah mengatakannya seperti itu, tidak baik bagi mereka untuk melawannya, terlebih lagi, Su Yun tidak mudah dihadapi. Lalu bagaimana dengan orang ini? Liu Yuan bertanya. Tatapan Rong Muke tertuju pada Su Yun, dia berpikir sejenak, lalu bertanya, Tuan Su, apa persiapanmu selanjutnya? Tinggalkan alam Wan Hua, Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah. Rong Muke menganggupkan kepalanya, semua sekte kosong menggunakan iblis rubah sebagai alasan untuk menyerang alam Wan Hua ku, jika kalian semua meninggalkan alam Wan Hua, itu mungkin bermanfaat bagi kami, karena itu masalahnya, kalian semua harus segera menuju ke gerbang alam, dan cepatlah pergi. Setelah semua sekte kosong berhasil membangun jembatan, kalian semua akan segera memasuki alam Wan Hua, dan pada saat itu, gerbang alam pasti akan disegel, dan kalian semua akan memiliki tidak ada tempat untuk pergi. Mendengar itu, Su Yun menangkupkan tinjunya ke arah Rong Muke, Perdana Menteri Rong memiliki niat baik, Su Yun menghargainya, kita bisa pergi sekarang. Aku akan memberikan perintah kepada penjaga gerbang alam untuk tidak mempersulit kalian. Kalian semua harus segera pergi. Selamat tinggal. Su Yun tidak berdiri dalam upacara, dia menangkupkan tinjunya ke arah Rong Muke, dan segera menggendong Hukian Mei yang hampir pingsan, dan terbang ke kejauhan. Liu Yuan dan yang lainnya hanya bisa melihat saat Su Yun pergi, merasa sangat marah. 623. Di cabang Rilem Tree, seorang Rilem Master cantik berpakaian hijau berdiri dengan anggun. Wajahnya yang halus dan cantik terlihat sangat menyegarkan dan menyenangkan di pohon alam yang indah. Di bawah, tentara lapis baja yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan, dan orang-orang bergegas dari segala arah. Adegan itu sangat spektakuler. Master Rilem memperhatikan dengan tenang, ekspresinya tenang. Sejumlah besar teriakan burung terdengar di langit, setelah itu, burung yang tak terhitung jumlahnya terbang dari gunung. Mereka padat, menutupi langit dan menutupi matahari, terbang menuju Rilem Tree. Ada elang sebesar rumah kecil, burung raksasa yang diselimuti api, dan burung aneh yang tampak seperti bifang dengan kilatan petir di mata mereka. Itu aneh dan menakjubkan. Di kejauhan, raungan marah atau rendah yang tak terhitung jumlahnya bergema. Tanah mulai bergetar sedikit, debu beterbangan ke udara, dan gelombang suara berlari melayang ke arah mereka. Melihat ke atas, itu sebenarnya adalah makhluk dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dari alam wanhua, berkumpul di sini. Pada akhirnya, alam wanhua adalah alam-alam, dan yang diperintahkan oleh master alam bukan hanya orang-orang di sini, tetapi juga benda-benda di sini, roh-roh di sini, dan semuanya di sini. Ketika alam wanhua dalam masalah, orang-orang yang berdiri untuk melindunginya tidak terbatas pada penggarap roh, tetapi juga binatang dan burung yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berkumpul di pinggiran, berbaris dengan tertib, seolah-olah mereka sedang menunggu perintah Rilem Master. Melihat itu, Rilem Master sedikit menoleh, apakah ada berita dari dunia pedang? Mendengar itu, orang di samping segera menangkupkan tinjunya dan menjawab dengan hormat, melapor ke Rilem Master, tidak ada berita selama dua hari. Dua hari. Rilem Master sedikit mengernyit, jembatan Rilem semua sekte kosong akan selesai besok. Berbicara secara logis, seharusnya ada berita yang datang hari ini, mengapa belum ada pergerakan? Mungkin pembawa pesan sudah dalam perjalanan. Tria itu berkata dengan hormat. Apakah begitu? Rilem Master menundukkan kepalanya sambil berpikir. Tuan Alam, jangan khawatir, meskipun alam wanhua saya tidak sebagus alam lain, itu masih lebih dari cukup untuk menangani beberapa sekte dan kekuatan. Bahkan jika semua sekte kosong dan yang lainnya datang sekarang, kami tidak takut. Bukan itu yang aku khawatirkan. Rilem Master menggelengkan kepalanya dengan ringan, itu adalah orang-orang dari alam iblis sejati. True Devil Rilem tidak melakukan gerakan apapun, mungkin mereka tidak berencana untuk bergerak di wanhua Rilem saya kali ini. Apakah menurutmu itu mungkin? Jika itu Anda, apakah Anda masih mau acuh tak acuh? Tetapi, pria itu membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Master Rilem mengulurkan tangannya dan dengan lembut melambaikannya di udara. Jarinya yang seperti daun bawang memancarkan cahaya hijau cemerlang dan menggambar-gambar melingkar di depannya. Sebuah jimat yang sebesar kecebong muncul di barisan kecil. Rilem Master mengulurkan jari gioknya dan dengan ringan mengetuk jimat itu, menyebabkan untayan spirit life key yang indah menari di ujung jarinya. Itu sangat indah, tetapi kekuatan yang mendalam di ujung jarinya terus bertabrakan dengan diagram lingkaran, wajah cantik Rilem Master perlahan menjadi suram. Pada akhirnya, jejak penindasan yang sulit ditangkap muncul di kedalaman matanya, seolah-olah dia telah mendengar kabar yang sangat buruk. Dia merobek peta bundar di depannya, melambaikan tangannya, dan mendesak kekuatan yang dalam untuk berteriak, semuanya, segera berangkat, berkumpul di gerbang alam, dan bersiap untuk bertemu musuh. Perintah tiba-tiba ini menyebabkan para menteri Rilem Tri di belakangnya tertegun. Tuan Alam, tidak ada berita dari dunia pedang, dan orang-orang dari semua sekte kosong hanya akan dapat memasang jembatan besok. Kita belum selesai bersiap, mengapa kita terburu-buru berangkat sekarang? Seorang lelaki tua di belakangnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Situasinya telah berubah. Jangan terlalu banyak bicara dan cepat pergi ke gerbang alam. Lebih cepat. Teriak Rilem Master, suaranya sangat serius dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Melihat itu, semua orang tahu bahwa Rilem Master tidak mengatakan omong kosong, mereka tidak berani menunda dan segera memberi perintah. Dengan sangat cepat, para prajurit di bawah Rilem Tri mulai bergerak, satu persatu mereka terbang ke udara dan bergegas menuju gerbang alam, sementara burung-burung di langit dan ratusan binatang dan roh di bawah semuanya bergerak dengan cepat. Tanah dan langit menyatu menjadi dua semburan hijau tua, bergegas menuju gerbang alam, pemandangannya sangat megah. Titik. Titik. Setelah meninggalkan Gunung Linglong, Suyun menginjak pedang terbangnya dan membawa Hukian Mei saat dia terbang langsung menuju gerbang alam. Kakak, aku minta maaf karena membuatmu kesulitan lagi. Hukian Mei meraih pakaian Suyun, menginjak pedang terbangnya, dan mengangkat kepalanya untuk tersenyum pada Suyun. Wajahnya masih sangat pucat, tanpa banyak darah, dan Ki yang dalam di tubuhnya telah banyak digunakan. Jika bukan karena Suyun memberi makan pilnya tepat waktu, dia bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk berbicara. Karena sudah begini, meminta maaf tidak ada gunanya. Katakan padaku, bagaimana kamu berencana untuk memberiku kompensasi? Bisakah aku membayarmu dengan tubuhku? Hei hei, jangan terlalu tidak tahu berterima kasih. Saat itu, ketika saya bertemu Xiao Huailin, saya tidak mengingini kultifasinya, hanya saja saya mengetahui bahwa pria itu benar-benar memprovokasi kakak laki-laki, itulah mengapa saya membunuhnya. Seandainya dia kembali untuk membalas dendam pada kakak laki-laki di masa depan. Kata Hu Kian Mei. Mendengar itu, Suyun tertawa getir dan menggelengkan kepalanya, siapa yang tahu bahwa latar belakang Xiao Huailin akan sangat besar, untuk benar-benar membuat orang-orang Cloud Heavenly Palace pindah, tapi untungnya, masih ada waktu, kita akan segera meninggalkan Wan Hua Rilem. Dan kembali ke dunia bela diri tertinggi. Dunia bela diri tertinggi sangat luas, ada banyak orang yang mampu, dan sekte tersembunyi bahkan lebih banyak, saya khawatir orang-orang dari Istana Surgawi Awan tidak akan berani bertindak sembarangan di sana, sekali kita memasuki dunia bela diri tertinggi, mereka tidak akan dapat melakukan apapun kepada kita. Aku pergi ke gerbang alam lebih awal dan berencana untuk pergi dulu untuk menghindari pusat perhatian. Aku akan kembali untuk mencarimu di masa depan, tapi aku tidak menyangka akan dihentikan oleh orang Bau bernama Jugu itu. Mereka berencana untuk menyerahkan saya ke Rilem Master, dan saya berlari ke tempat gelap untuk menggunakan celah untuk pergi. Jika saya benar-benar diserahkan ke sekte kosong oleh mereka, saya khawatir hidup saya akan lebih buruk daripada kematian. Kali ini, Perdana Menteri Rong telah berbicara. Jangan khawatir, kami akan segera pergi. Kami tidak dapat menunda lagi. Baiklah. Hukian Mei menganggupkan kepalanya, dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, menelan pil lagi, memulihkan kinya yang dalam, dan diam-diam meraih pakaian suyun, dan melihat ke depan. Tiba-tiba, fenomena aneh terjadi. Tanah di bawah mereka mulai bergemuruh, dan di kejauhan, bahkan terdengar teriakan sejumlah besar burung. Suyun dan Hukian Mei melihat sekeliling, dan melihat makhluk yang tak terhitung jumlahnya terbang dari segala arah, semuanya bergegas menuju arah yang sama. Apa yang sedang terjadi? Suyun mengerutkan kening saat dia melihat. Arah ini adalah arah gerbang alam. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Hukian Mei tidak mengerti. Suyun menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu dengan sengaja memperlambat kecepatannya, dan berkata, Jangan terlalu khawatir, jika makhluk ini menuju ke gerbang alam, maka aku khawatir ada sesuatu yang terjadi. Terjadi pada gerbang alam? Mari kita pergi dan melihat, jika situasinya tidak benar, orang-orang dari Realm Tree akan kembali pada kata-kata mereka, dan kita akan pergi dari tempat gelap. Baiklah. Hukian Mei mengangguk. Jika bukan karena risiko celah di tempat gelap, Suyun tidak akan pergi ke gerbang alam. Seluruh alam wanhua gempar, tak terhitung makhluk hidup berkumpul di gerbang alam, pemandangan spektakuler ini bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya, belum pernah terjadi sebelumnya, dan belum pernah terjadi sebelumnya. Suyun dan Hukian Mei mengendarai pedang terbang mereka dan mendekati gerbang alam. Keduanya berdiri di atas gunung dan melihat kekejauhan, tetapi hanya dengan pandangan sekilas, mereka sangat terkejut. Bagian dalam dan luar gerbang alam telah lama dikelilingi dengan sangat rapat sehingga setetes air pun tidak dapat menembusnya. Tentara lapis baja yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, menyebabkan orang panik. Apakah mereka di sini untuk membawaku? Hukian Mei terkejut. Apakah kamu membutuhkannya, mengirim begitu banyak pakar hanya untuk menangkapmu? Suyun menggelengkan kepalanya, selain itu, jika aku benar-benar ingin menangkapmu, aku sudah melakukannya sejak lama di Gunung Linglong, mengapa aku menunggu sampai sekarang? Budidaya rong muke itu bahkan lebih tinggi dari milik giant Liu Yuan. Jangan terlalu memikirkannya, ada begitu banyak ahli Realm Tree di sini, dan begitu banyak makhluk hidup, kemungkinan besar terkait dengan Realm Master, mungkin. Orang-orang dari sekte semua kosong akan segera tiba. Saat dia selesai berbicara, jantung Suyun berdetak kencang. Apakah begitu? Mendengar itu, mata hitam pekat Hukian Mei melihat ke arah pintu raksasa yang dikelilingi oleh puluhan ribu bunga, dan kemudian berkata, karena seperti itu, kita tidak bisa tinggal lebih lama lagi, kakak, yang dikatakan rong muke bahwa dia sudah memberitahu orang-orang di sini, kita bisa pergi sekarang dan kembali ke dunia bela diri tertinggi, jika kita menunda lebih lama lagi, saya khawatir akan ada masalah. Baiklah. Suyun mengangguk, keduanya meningkatkan kecepatan dan bergegas menuju gerbang alam. Saat mereka semakin dekat, mereka bisa mendengar gelombang raungan bergema tanpa henti. Siapa kamu? Cepat turun? Atau dieksekusi? Beberapa teriakan datang dari bawah. Mereka adalah perwira tentara. Aku Suyun. Cepat minggir, Perdana Menteri Andarong Muke telah memberikan perintah, cepat bubar dan biarkan kami lewat. Teriak Suyun. Namun, tidak ada petugas yang mendengarkan Suyun, dan segera berteriak, sekte semua kosong akan segera tiba. Gerbang alam telah disegel oleh penghalang, tidak ada yang diizinkan menggunakan gerbang alam untuk masuk atau keluar. Aku tidak peduli siapa kamu. Cepat pergi, jika tidak, begitu pertempuran dimulai, kamu semua akan mati. Jangan salahkan kami. Apa? Gerbang alam telah disegel. Suyun dan Hukian Mei terkejut, mereka berdua mengangkat kepala untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa di depan gerbang alam raksasa, ada sejumlah besar penggarap roh dengan kultivasi tinggi, beberapa dari mereka memegang tongkat, beberapa dari mereka memegang gulungan, dan berkeliaran di depan gerbang alam, semuanya menutup mata, dan bergumam pada diri mereka sendiri, seolah-olah mereka sedang membicarakan sesuatu. Bagian depan gerbang alam dipenuhi dengan cahaya, Ki yang dalam mengambang, seperti lapisan tirai yang indah, menutupi seluruh gerbang. Mungkinkah orang-orang dari sekte semua kosong benar-benar datang? Hukian Mei membuka bibir merah mudanya dan berkata dengan bingung. Aku tidak yakin, tapi aku mendengar bahwa jembatan dunia yang dibangun oleh sekte semua kosong hanya akan tiba besok, mengapa mereka datang hari ini? Suyun berkata dengan suara rendah, karena semuanya sudah seperti ini, kita tidak punya banyak waktu tersisa. Karena kita tidak bisa meninggalkan gerbang alam, kita hanya bisa kembali ke gunung linglong. Kian Mei, cepat, ikuti aku ke tempat gelap. Mendengar itu, Hukian Mei sadar kembali, dan dengan cemas berbalik dan terbang bersama Suyun, kembali ke gunung linglong. Master Rilem tidak ada di sini, dan Rongmuke juga tidak ada di sini, jadi Suyun tidak dapat dengan mudah melewati tentara pertahanan dan mendekati gerbang alam. Selain itu, Arrai Segel telah disiapkan, jadi tidak mungkin untuk menembus Arrai Segel dan melewati gerbang alam. Sehal Arrai ini semuanya adalah item yang luar biasa, dan tidak mudah untuk mengaturnya. Untuk saat ini, jika dia ingin meninggalkan alam Wanhua, dia hanya bisa menuju ke tempat gelap. 624 Tentara Rilem Tree menyerang ke arah gerbang alam, mereka seperti segerombolan semut, berkerumun bersama, pemandangan kerumunan bergerak sangat megah dan spektakuler, langit dipenuhi burung, sekeliling dipenuhi binatang buas, seluruh Wanhua Rilem sudah siap, menyambut perubahan yang tidak diketahui. Seorang Rilem Master berjubah hijau diam-diam melayang di udara. Di belakangnya ada ratusan Menteri Rilem Tree. Ekspresi semua orang serius saat mereka menatap gerbang alam. Melapor ke Rilem Master, informasi yang kami terima salah. Untuk menjaga dari Rilem Wanhua kami, Sekte Semua Kosong takut bahwa kami akan siap, jadi mereka sengaja membocorkan waktu yang salah kepada kami. Bahkan, Bridge of Rilem telah disiapkan sehari sebelumnya, dan mata-mata yang kami kirim telah ditangkap oleh Sekte Semua Kosong, dibunuh oleh mereka, dan kehilangan nyawa mereka di dunia pedang. Kata Perdana Menteri Rong Muke. Saya menggunakan petawan siang kecil untuk menghitung titik ini sebelumnya, jadi saya memerintahkan tentara untuk berkumpul di sini. Rilem Master berkata dengan acu tak acu, saya tidak pernah berpikir bahwa orang-orang dari Cloud Heavenly Palace akan lebih cerdik dari yang saya bayangkan. Begitu mereka memanfaatkan situasi untuk memasuki Wanhua Rilem, Wanhua Rilem akan berada dalam kekacauan, dan kita harus blokir mereka di depan gerbang alam, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Semua orang menganggup dalam diam. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Saat itu, tanah tiba-tiba bergetar hebat, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan pemandangan bumi yang berguncang dan gunung yang berguncang muncul di mata setiap prajurit Rilem Tree. Sejumlah besar tentara berlutut dengan satu lutut, menunjukkan sikap hormat, dan burung-burung di langit semuanya mendarat di tanah, tidak berani terbang tinggi, semua binatang merangkak di tanah, postur mereka dipenuhi dengan rasa hormat, semuanya sepertinya mengumumkan sesuatu, seolah-olah keberadaan yang luar biasa sedang mendekat. Rilem Master melihat kekejauhan, hanya untuk melihat sejumlah besar batang pohon dan tanaman merambat yang sangat tebal muncul dari tanah. Mereka seperti ular sanca, berlarian di sekitar tanah, dan akhirnya, mereka semua berkumpul di ruang kosong dan berhenti. Melihat itu, para menteri Rilem Tree yang dipimpin oleh rong mukeh semuanya bergegas, dan menangkupkan tinju mereka ke arah ruang kosong tempat tanaman merambat dan batang pohon terjalin. Kami memberi hormat kepada Tuan Pohon. Kami memberi hormat kepada Tuan Pohon. Teriakan berlanjut. Suara itu menghancurkan bumi saat menyapu. Ruang kosong terbuka saat sejumlah besar batang pohon merobek tanah. Segera setelah itu, sebuah pohon raksasa yang bisa menahan langit perlahan bangkit dari celahnya. Pohon besar itu sangat besar, sangat subur, seolah-olah hanya beberapa kali lebih kecil dari Rilem Tree. Seberapa luas Rilem Tree? Meskipun pohon besar ini lebih kecil, namun tetap luar biasa megah dan kokoh, sebanding dengan gunung dan lautan yang besar, luas dan tak terbatas. Namun, yang lebih mengejutkan adalah banyak lubang pohon hitam pekat di batang pohon raksasa ini. Mereka sangat panjang dan sempit, dan dari jauh, lubang pohon ini membentuk wajah manusia yang aneh. Ketika pohon itu benar-benar muncul di tanah, wajah manusia itu bergerak. Hahaha, aku tidak terlambat, kan? Suara yang dalam dan kasar datang dari dalam pohon dan menyebar ke seluruh gerbang alam. Melihat itu, Rilem Master mengangguk sedikit, dan berkata dengan acuh tak acuh, Paman datang pada waktu yang tepat, sekte semua kosong akan menyerang, jika kamu muncul, kamu akan dapat mengintimidasi mereka. Meskipun alam wanhua saya bukan alam yang kuat, itu pasti bukan alam lemah yang dapat diinjak-injak oleh orang lain. Sekarang seseorang berani datang ke alam wanhua saya untuk pamer, tentu saja kita tidak bisa duduk diam. Pohon besar itu mendengus dan tertawa, saya ingin melihat kemampuan apa yang harus dimiliki wanhua Rilem dan Cloud Heavenly Palace untuk membuat heboh di sini. Setelah sekelompok menteri mendengar ini, mereka semua setuju. Rilem Master tidak mengatakan apa-apa. Roh pohon ini tumbuh dari akar yang sama dengan Rilem Tree. Meskipun energi spiritualnya tidak bisa dibandingkan dengan Rilem Tree, ia masih memiliki kultivasi yang menakjubkan. Setelah roh pohon raksasa muncul, itu memberi banyak orang obat penenang. Beberapa dari mereka masih khawatir, tetapi setelah roh pohon muncul, banyak dari mereka mengungkapkan ekspresi santai. Meskipun orang-orang dari Cloud Heavenly Palace akan tiba, mereka tampaknya tidak gugup lagi. Tuan pohon telah berkultivasi di bawah tanah selama 10.000 tahun, kultivasinya sangat dalam, dan kekuatannya surgawi. Saya tidak pernah berpikir bahwa masalah ini bahkan akan membuatnya khawatir, tetapi jika muncul, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi kita. Saya khawatir bahkan orang-orang dari Cloud Heavenly Palace harus berpikir dua kali sebelum menghadapinya. Rong Muke berbisik kepada Rilem Master. Kekuatan Trilor memang mampu mengintimidasi Cloud Heavenly Palace, tetapi tidak mampu menghilangkan keserakahan di hati mereka, dan tidak akan membiarkan mereka dengan mudah menyerah untuk memata-mata Iwan Hua Rilem. Kami masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, hati-hati. Master Rilem berkata dengan acuh tak acuh. Rong Muke mengangguk. Menabrak. Saat itu, gerbang alam raksasa tiba-tiba melepaskan gelombang cahaya, setelah itu, burung-burung yang mengelilingi gerbang alam semuanya ketakutan, dan semuanya terbang jauh. Para prajurit di depan gerbang alam segera mengangkat pedang dan pedang mereka dan menatap pintu dengan ekspresi serius. Apakah itu datang? Semua menteri Rilem Tri memiliki ekspresi serius saat mereka menatap gerbang alam raksasa. Melihat itu, wajah cantik Rilem Master dipenuhi dengan kedinginan dan kesungguhan. Dia hanya bisa melihat tangannya yang cantik dan indah dengan lembut memegang pintu, di atas pinggangnya dan di bawah perutnya. Matanya menatap pintu, alisnya tidak bergerak, matanya ekspresi serius, tanpa sedikitpun rasa takut. Dia menatap lurus ke pintu. Gerbang alam melepaskan lingkaran demi lingkaran rune biru muda. Setelah itu, ratusan dan ribuan jimat persegi biru muda muncul di dalam pintu. Jimat ini tersebar di semua tempat, dan pada akhirnya, mereka semua berkumpul bersama, membentuk jembatan yang meluas ke dalam kehampaan. Dia benar-benar datang. Melihat itu, Rong Muke menarik nafas dalam-dalam, dan berteriak keras, semuanya besiaplah. Dengan itu, para prajurit Rilem Tri semua menegakkan dada mereka, mengumpulkan kekuatan mereka yang dalam, dan menatap gerbang alam, sementara kelompok burung dan binatang semuanya mulai berteriak, menciptakan sikap yang mengesankan. Pohon mengjulang yang sangat besar, penguasa pohon, juga menyempitkan lubang pohonnya yang hitam pekat dan menatap gerbang alam. Setelah jembatan ajaib muncul, aura spasial yang sangat indah segera keluar darinya. Aura ini seperti riak, terus menyebar keluar, dan dengan setiap lingkaran menyebar, aura spasial di dalam akan meningkat satu lingkaran. Pada akhirnya, aura spasial yang mengelilingi jembatan sudah setebal kabut tebal, hampir menutupi jembatan, sehingga sulit untuk dibubarkan. Tiba-tiba, di dalam gerbang alam, retakan aneh muncul di jembatan yang terhubung dengan kehampaan. Setelah itu, beberapa sosok keluar dari celah dan muncul di dalam gerbang alam. Suara keras dan marah terdengar pada saat bersamaan. Orang-orang dari alam wanhua, kembalikan hidup anakku. Raungan ini begitu keras hingga mengguncang gendang telinga banyak orang, dan mereka hampir pingsan. Setelah suara itu keluar, seorang pria dan seorang wanita terbang keluar dari gerbang alam dan melayang di udara. Keduanya memiliki temperamen yang luar biasa. Pria itu memiliki alis yang tajam dan mata berbintang. Pipinya kurus dan penampilannya memancarkan perasaan kuno yang tak tertandingi. Dia mengenakan jubah pedang kuning tua dan membawa pedang raksasa dua tangan di punggungnya. Dia berdiri dengan bangga di langit dan menatap marah pada Rilem Master dan yang lainnya di kejauhan. Di samping pria itu adalah seorang wanita parubaya dengan rambut merah menyala panjang. Wanita itu sedikit gemuk, kulitnya cerah, pipinya sedikit bengkak, dan dia memegang pedang di tangannya. Saat ini, wajahnya tampak terdistorsi, niat membunuh dan kemarahan di matanya sangat kuat. Kedua matanya menatap lurus ke arah Rilem Master, seolah dia ingin mencabik-cabiknya. Ketika keduanya muncul, semua orang tahu siapa mereka. Pria itu adalah pemimpin sekte dari semua sekte kosong, Xiao Chang Tian, dan wanita itu adalah istri pemimpin sekte, Wanita Phoenix. Ketika mereka berdua muncul, niat membunuh mereka meluap. Mereka berdua berada di puncak tahap ke-10 dari Master Roh Langit, dan ketika mereka senang atau marah, mereka dapat mempengaruhi dunia dan menyebabkan cuaca berubah. Kakak Xiao, mengapa kamu membuang-buang nafas? Jika orang-orang Wanhua Rilem ini bersedia menyerahkan pelaku yang membunuh Huaylin, maka tidak apa-apa. Jika mereka tidak mau menyerahkan pelakunya, maka kita bisa pergi dan mencarinya sendiri. Suara lain melayang keluar dari belakang, dan kemudian tiga sosok terbang keluar dari jembatan alam. Mereka bertiga menggunakan pedang. Salah satu dari mereka mengenakan jubah giyok, dengan rambut panjang tergerai hingga ke pundaknya, fitur halus, dan sosok kurus dan kecil, persis seperti wanita. Dikatakan bahwa Qin Wenrong adalah Master Sekte dari Sekte yang mencari ilmu pedang, dan begitu dia menggunakannya, dia akan menjadi tak terkalahkan, dan semua makhluk abadi dan dewa akan terbunuh. Itu sangat menakutkan. Sekte pencari ilmu pedang juga terkenal di dunia pedang. Orang lainnya adalah seorang pria botak bernama Dao Xing, Master Sekte dari Sekte Luotong. Dao Xing tidak memiliki rambut di kepalanya, tetapi ada tanda hitam seperti kala jengking di kepalanya. Tanda ini tidak kecil, dan memanjang dari dahinya sampai ke lehernya. Selain itu, orang ini memiliki wajah yang ganas, dan matanya menunjukkan kilatan yang tidak menyenangkan, memberikan perasaan jahat. Dia juga memiliki pedang yang tergantung di pinggangnya, tapi pedang ini sangat spesial. Itu melengkung seperti sabit, atau mungkin lebih seperti pisau. Adapun orang yang tersisa, dia sangat berbeda. Orang ini mengenakan baju besi emas, seperti dewa perang. Wajahnya tidak terlihat, karena ditutupi oleh topeng emas. Hanya sepasang mata yang dalam yang bisa dilihat. Dia juga memiliki pedang yang tergantung di punggungnya, tapi itu bukan hanya satu, tapi tujuh. Masing-masing pedang memancarkan aura yang menakutkan, luas dan tak terbatas. Dia adalah master pavilion dari pavilion pedang bintang, penguasa pedang bintang. Dikatakan bahwa star armor adalah armor dewa perang, benda ilahi kuno, dan hanya master pavilion dari pavilion pedang bintang yang bisa memakainya. Mengenakan baju besi, seni pedang nebula akan memiliki efek ajaib, menyebabkan efek seni pedang meningkat beberapa kali, dan kekuatannya akan sangat kuat. Kemunculan ketiga orang ini mewakili posisi sekte yang mencari ilmu pedang, sekte luotong dan pavilion pedang bintang. Saya selalu mendengar bahwa alam wanhua adalah dunia yang harmonis. Orang-orang di sini mencintai perdamaian, menjaga perdamaian, dan semua orang memperlakukan orang lain dengan sangat tulus, terlepas dari rencana atau rencana licik. Mereka tidak pernah melakukan apapun tanpa hati nurani, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dunia pedangku tidak akan datang ke sini untuk bermain, melainkan menderita siksaan seperti itu. Dari sini, dapat dilihat bahwa orang-orang di alam wanhua hanya memiliki reputasi yang tidak pantas. Pada saat ini, Stary Skysword Sovereign lapis baja berbicara. Suaranya dingin dan penuh dengan penghinaan. Aiyaya, dunia ini tidak kekurangan orang dengan moral yang tinggi. Jelas, alam wanhua yang terkenal ini seperti ini. Kin Wenrong menyilangkan tangan di dadanya dan tertawa pelan. Dia memandang Master Rilem di kejauhan, dan untuk beberapa alasan, pandangan aneh kecemburuan melintas di matanya. Dia mencibir, menurut saya, kekotoran orang-orang di alam wanhua tidak jauh berbeda dengan alam iblis sejati. Itu benar, hahaha. Sekelompok orang tertawa bersama. 625. Ejekan orang-orang ini menyebabkan para Menteri Rilem Tri menjadi sangat marah. Mereka semua mengertakkan gigi dan sangat gelisah. Apakah tamu? Tindakan suci apa? Jangan semburkan omong kosong. Menteri yang lang berdiri dan berteriak, suaranya nyaring. Kamu orang-orang dunia pedang hanya tertarik pada keuntungan, kejam dan tidak berperasaan, dan kamu pikir kamu layak untuk berbicara tentang kebajikan dan kebenaran dengan orang-orang wanhua Rilemku. Ini benar-benar lelucon terbesar di dunia. Rong Muke berkata dengan acuh tak acuh. Mereka hanyalah sekelompok orang yang baik hati. Tidak perlu semua orang berdebat dengan mereka. Perlakukan saja itu sebagai lelucon. Para Menteri Rilem Tri berbicara satu demi satu dan mulai melakukan serangan balik. Dengan mengatakan itu, Xiao Chang Tian, Qin Wen Rong dan yang lainnya tidak marah. Ekspresi mereka tidak berubah saat mereka menatap Rilem Master. Apakah Anda penguasa alam dari alam wanhua? Xiao Chang Tian mengabaikan kata-kata para Menteri Rilem Tri dan bertanya pada nona muda berbaju hijau. Ya, Master Rilem sedikit mengangguk, dan tidak banyak bicara. Terhadap Master Rilem yang menghargai kata-kata seperti emas, para Menteri Rilem Tri ini sudah terbiasa, tetapi terhadap Xiao Chang Tian dan yang lainnya, mereka merasa itu semacam kesombongan telanjang. Wajah Xiao Chang Tian menjadi gelap, dia menatap Master Rilem dan berkata dengan dingin, Putraku Xiao Huailin meninggal secara menyedihkan di wanhua Rilemmu, dan sekarang tidak ada tulang yang tersisa, dan jiwanya telah tersebar. Orang-orang wanhua Rilemmu harus memberiku penjelasan hari ini, jika tidak, saya pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Penjelasan Master Rilem mengangkat kepalanya sedikit, rambutnya yang sehitam tinta menari-nari di samping telinganya yang indah dan indah. Dia berkata dengan lembut, Bagaimana Anda ingin kami menjelaskan ini? Tentu saja untuk menyerahkan orang yang membunuh Putraku, dan Alam Wan Huamu juga harus bertanggung jawab atas masalah ini, kamu harus memberi kompensasi kepada semua Sekte Kosongku dengan semua tanah roh di sebelah Tenggara Alam Wan Hua. Sebagai kompensasi atas rasa sakit atas kematian Putraku. Xiao Chang Tian berkata dengan dingin, Apa, Anda masih ingin menyerahkan tanah? Para Menteri Rilem Tri semua tercengang. Mereka berpikir bahwa selama mereka menyerahkan orang yang membunuh Xiao Huailin, mereka akan dapat membuat pihak lain menyerah, tetapi mereka tidak berharap Xiao Chang Tian masih meminta mereka untuk menyerahkan tanah, tanah roh di Tenggara. Adalah tanah harta budidaya, sisi kanan tanah roh adalah gunung linglong, pentingnya tempat itu bagi Alam Wan Hua terbukti dengan sendirinya, tidak dapat hilang, dan lebih jauh lagi, jika sebuah alam kehilangan sebagian dari kepada orang-orang dari alam lain, bukankah itu berarti mereka menjual jendela mereka sendiri kepada orang lain? Bagaimana saya bisa membiarkan orang lain mendengkur di samping tempat tidur saya? Semua orang yang hadir sangat menyadari hal ini. Poin utama dari kata-kata Xiao Chang Tian adalah untuk menyerahkan tanah, dan begitu dia setuju, sekte semua kosong, atau lebih tepatnya, kekuatan dunia pedang akan berhasil menyerang Alam Wan Hua, dan Alam Wan Hua tidak akan pernah damai. Semua orang menatap Rilem Master, menatap Xiao Chang Tian, seolah menunggu jawaban. Mimpi yang bodoh. Yang lang mendengus. Semua orang tahu bahwa Rilem Lert tidak akan pernah setuju dengan ini. Namun, tentu. Tepat pada saat ini, Rilem Master tiba-tiba mengeluarkan suara yang jelas dan merdu, memberikan jawabannya. Dengan mengatakan itu, para menteri Rilem Tree semuanya tercengang. Mereka semua melebarkan mata dan mulut mereka, menatap Rilem Lert dengan takjub. Pikiran semua orang kosong, tercengang. Rilem Lert, apa, apa yang kamu katakan? Yang lang berteriak tanpa sadar. Tuan Alam, apakah Anda benar-benar akan menyerahkan tanah itu? Dia benar-benar tidak setuju dengan ini. Setelah kami setuju, alam wanhua saya tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Liu Yuan yang berada di belakang juga bergegas dan berkata dengan semangat. Orang-orang ini jelas mendambakan sumber daya yang kaya dari alam wanhua saya, mereka tidak berbeda dengan kentang goreng dari alam iblis sejati. Tuan Alam, tolong pertimbangkan kembali. Semua orang terkejut dan berteriak dengan cemas. Hanya Perdana Menteri Rongmu Ke yang tidak mengucapkan sepatah katapun. Mendengar kata-kata para pejabat, Rilem Master tidak mengatakan sepatah katapun, dan diam-diam menatap Xiao Changtian. Xiao Changtian juga sedikit bingung. Semua orang saling memandang, diam-diam bertukar pandang. Tidak ada yang mengira bahwa wanhua Rilem Master akan sangat mudah untuk diajak bicara. Meskipun aku tidak bisa melihat melalui kultifasinya, menilai dari penampilan tulang ini, dia mungkin hanya seorang kultifator muda, dan tidak akan mampu mencapai apapun. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang gadis kecil, dan dikatakan bahwa dia tidak lama mewarisi posisi wanhua Rilem Master. Huff, sepertinya kali ini akan sukses. Phoenix Lady yang berada di samping Xiao Changtian mendengus, wajahnya dipenuhi dengan rasa jijik. Xiao Changtian menganggukkan kepalanya, menatap Rilem Master, dan berkata, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu, karena itu masalahnya, maka baiklah, bawa dia keluar, sebagai tambahan, cepat perintahkan orang-orang dari sisi Tenggara dari Gunung Linglong untuk mengevakuasi daerah itu, saya ingin mengirim orang untuk memasang penghalang untuk mengelola tempat ini. Tidak masalah. Master Rilem berkata dengan lembut, tapi sebelum itu, bisakah pemimpin sekte Xiao memberi kita penjelasan? Hmm. Xiao Changtian sedikit mengernyit. Xiao Huailin dimakamkan di Alam Wan Hua, menurut logikamu, membunuh seseorang dan membayar hutang, maka, Xiao Huailin membantai 793 orang di Alam Wan Hua, jadi dia harus diberi kompensasi. Karena Xiao Huailin adalah sudah mati, saya tidak akan meminta Anda untuk menyerahkannya, tetapi menurut kata-kata pemimpin sekte Xiao, Anda harus memberi kompensasi. Dunia pedang bukan milik Anda, dan tidak mudah bagi saya untuk memilih, jadi saya hanya bisa menyerahkan perkemahan sekte Anda ke Alam Wan Hua saya. Saat suaranya memudar, semua orang tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wan Hua Rilem Master benar-benar akan memukul mundur Xiao Changtian dengan satu serangan. Jika Xiao Changtian bersikeras meminta Alam Wan Hua untuk menyerahkan tanah itu, maka mereka secara alami tidak akan dapat melarikan diri. Jika mereka menolak, bukankah mereka akan kembali dengan tangan kosong? Wajah Xiao Changtian menjadi jelek, sementara Phoenix Lady bahkan lebih marah lagi. Gadis terkutuk, jadi itu yang kamu rencanakan. Baiklah, karena kamu bilang begitu, maka kami akan menyetujuinya. Namun, Anda harus terlebih dahulu menyerahkan orang dan tanahnya. Phoenix Lady berteriak dengan arogan. Mendengar itu, para menteri Rilem Tri secara alami mengerti bahwa jika mereka menyerahkannya, Rilem Wan Hua tidak akan dapat menerima apapun. Lagi pula, jika semua sekte kosong mengingkari kata-katanya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Xiao Huailin membunuh orang terlebih dahulu, lalu dibunuh. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas kematiannya terlebih dahulu? Hal ini tidak tepat. Jika Anda ingin memberi kompensasi terlebih dahulu, Anda harus menjadi orang yang memberi kompensasi terlebih dahulu. Master Rilem menolaknya dengan enteng. Phoenix Lady terdiam. Ekspresi Xiao Chang Tian berubah, hatinya diam-diam membeku, Master Alam Wan Hua ini tidak sederhana. Dia jelas bersamaku, tetapi hanya dengan beberapa kata, dia mengambil inisiatif. Kalian berdua, tidak perlu berdebat dengan mereka. Kami telah mengumpulkan lebih dari 100 ribu murid dari 4 sekte di belakang kami, dan kekuatan kami jauh melampaui mereka. Mengapa kami perlu berdebat dengannya? Qin Wenrong terbang dan berkata dengan lembut. Apakah kita harus bergerak secara langsung? Alam Wan Hua memang terkenal, jika kita dengan gegabu bergerak di Alam Wan Hua, saya khawatir itu akan menimbulkan ketidakpuasan dari kekuatan dunia lain, dan pada saat itu, sekte semua kosong saya pasti akan menjadi target. Dari kritik publik, Xiao Chang Tian berkata dengan suara rendah. Kakak Xiao, sejak kapan kamu menjadi terlalu berhati-hati? Mungkinkah kita datang ke sini untuk bernegosiasi dengan mereka? Tanya Tao Xing. Xiao Chang Tian tidak bersuara. Tapi Phoenix Lady sudah mulai meraum dengan dingin, jangan bicara tentang hal lain. Gadis Bao, anakku meninggal di Alam Wan Hua mu, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak peduli, sekarang kamu harus menyerahkan orang yang membunuh terlebih dahulu anakku, jika tidak, aku tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Xiao Chang Tian menganggupkan kepalanya, niat membunuhnya melonjak, kamu benar, anakku tidak bisa mati secara misterius, serahkan pembunuh yang membunuh anakku lebih dulu. Kami akan membahas sisanya nanti. Mendengar itu, Rilem Master menggelengkan kepalanya dengan ringan, sebenarnya tidak ada perbedaan antara membunuh dan dibunuh. Xiao Huaylin terbunuh karena dia membunuh orang lain, jika aku menyerahkan orang yang membunuh Xiao Huaylin dan membiarkan kalian membalas dendam, lalu siapa yang akan membalas dendam untuk orang-orang yang dibunuh oleh Xiao Huaylin? Kamu tidak mau menyerahkannya. Mata Phoenix Lady memerah, ekspresinya menjadi menyeramkan. Dia hanya memiliki satu putra ini, dan sekarang dia telah kehilangan nyawanya di sini, kebencian di hatinya terhadap alam Wan Hua bisa dikatakan seperti sungai, mengalir tanpa henti. Dia berharap bisa segera membawa murid-muridnya dan membantai seluruh alam Wan Hua, jadi dia tidak ingin membuang kata-kata dengan gadis ini. Rilem Master tidak berbicara. Tindakan ini menyebabkan kemarahan orang-orang dari semua sekte kosong melambung ke langit. Bagus, bagus, sangat bagus. Xiao Chang Tian menganggupkan kepalanya, niat membunuhnya meledak. Dia berkata dengan sinis, karena itu masalahnya, maka jangan salahkan aku karena tidak memberimu wajah. Jika kamu tidak mau menyerahkannya, maka aku hanya bisa membunuh orang-orang dari Wan Hua Rilem, dan membayar nyawa putraku. Dengan mengatakan itu, orang-orang di dunia pedang semua mengambil sikap bahwa mereka siap untuk menyerang. Jika kamu ingin menjadi musuh dengan alam Wan Hua ku, aku hanya bisa melawanmu dengan sekuat tenaga. Rilem Master tidak bingung sama sekali. Dengan mengatakan itu, tentara Rilem Tree di sekitarnya dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi mereka, semuanya menatap Xiao Chang Tian dan wanita Phoenix seperti harimau yang mengincar mangsanya. Baru pada saat itulah Lady Phoenix, Xiao Chang Tian dan yang lainnya memperhatikan makhluk yang tak terhitung jumlahnya dan tentara Rilem Tree di bawah mereka. Melihat kekuatan yang begitu besar, wajah mereka menjadi serius, tetapi keduanya tidak takut, ekspresi mereka masih menyeramkan, dan niat membunuh mereka tidak berkurang. Baik, karena kamu bertekad untuk bertarung dengan kami, maka datanglah padaku. Phoenix Lady menggeram, dia mengeluarkan pedang hijau tembus pandang dari pinggangnya dan berkata dengan sengit, di mana para murid dari semua sekte kosong. Sosok yang tak terhitung jumlahnya segera muncul dari dalam Bridge of Rilem. Mereka padat dan tak terhitung. Penguasa pedang langit berbintang, Dao Xing dan Qin Wenrong saling memandang, lalu mengirimkan sinyal untuk memanggil murid sekte mereka. Semakin banyak orang memasuki alam wanhua melalui jembatan alam. Pertempuran hebat akan segera dimulai. Melihat begitu banyak orang, wajah para menteri Rilem Tri menjadi suram, seluruh gerbang alam dipenuhi sampai penuh dengan orang-orang dari sekte dunia pedang. Ada sekitar 100 ribu dari mereka, dan masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari tahap pertama dari Sky Spirit Master. Sepertinya akan ada pertempuran sengit. Rong Muke menghela nafas dan berkata, Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Tidak ada pilihan lain. Jika kita tidak bertarung hari ini, tidak akan ada buah di masa depan. Master Rilem berkata dengan acuh tak acuh. Tapi bagaimana jika orang-orang dari True Devil Rilem menyergap kita saat ini? Rong Muke bertanya dengan cemas. Orang-orang dari alam iblis sejati tidak akan menyerang. Rilem Master berkata dengan acuh tak acuh, saya telah memilih medan perang di depan gerbang alam, bahkan jika orang-orang dari alam iblis sejati memasuki alam wanhua, mereka hanya akan muncul di sini, kecuali jika mereka ingin melawan kita secara langsung, jika tidak, mereka hanya bisa menonton. Mendengar itu, Rong Muke diam-diam menganggupkan kepalanya, dia akhirnya mengerti mengapa Rilem Master mengumpulkan pasukan di sini, tidak hanya untuk memblokir orang-orang dari semua sekte kosong, tetapi juga untuk memblokir orang-orang dari alam iblis sejati. Hei, kalian bocah dari dunia luar, apa kalian begitu sombong? Apakah anda bahkan menempatkan saya, seorang lelaki tua, di mata anda? Saat orang-orang dari sekte dunia pedang sedang berkumpul dan bersiap untuk bertarung, sebuah suara yang dalam keluar. Phoenix Lady dan Xiao Chang Tian melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat pohon yang sangat besar perlahan bergerak ke arah mereka. Terima kasih telah menonton!